Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan di bulan Dhul Hijjah Dengan judul Raihlah 10 Manfaat Luar Biasa Puasa di Bulan Dhul Hijjah Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Tidak terasa bahwa sebentar lagi Beberapa hari lagi kita akan memasuki hari pertama bulan Dhul Hijjah Tahun 1443 Hijjah Tepatnya pada hari Kamis Tanggal 30 Juni bertepatan dengan tanggal 1 bulan Dhul Hijjah Yang akan kita lalui Lalu apakah manfaat yang bisa kita ambil dari 10 hari di bulan Dhul Hijjah itu Untuk itu perlu kita merujuk pada satu pendapat yang kami ambil dari kitab Duru Tunasihin Bahwa Diriwayatkan sesungguhnya Allah Memilih 3 macam hari-hari Yang 10 Dalam setahun 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Karena memuat keberkahan-keberkahan malam Layaratul Qodar 10 hari bulan Idul Adha Atau di bulan Dhul Hijjah ini Karena memuat hari Tarwiyah dan hari Arafah Kurban-kurban Talbiah Haji Dan bermacam-macam ibadah lainnya Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Lalu Apa yang paling dapat kita lakukan Yaitu Jika kita berpuasa di awal Bulan Dhul Hijjah Yang akan dimulai Nanti pada Tanggal satunya Tanggal 30 Juni Tahun 2022 itu Sudah memasuki hari pertama Tanggal pertama Pada bulan Dhul Hijjah 1443 Hijjriah Jika kita bisa melakukan puasa Menurut sebagian ulama mengatakan Barang siapa Berpuasa pada hari-hari ini Yaitu di awal bulan Dhul Hijjah Maka Allah akan Memuliakannya Dengan 10 perkara Apa itu Yang pertama Akan Mendapatkan Berkah umurnya Yang kedua Akan bertambah Hartanya Yang ketiga Terpelihara Keluarganya Yang keempat Dihapuskan Kesalahan Kesalahannya Yang kelima Dilipat Gandakan Kebaikan Kebaikannya Yang keenam Dimudahkan Ketika Sakah Rotul Maut Atau menjelang Meninggal Yang ketujuh Mendapat Penerangan Penerangan Dalam kegelapan Kuburnya Ya Ketika meninggal Akan diberikan Penerangan Ya Di dalam kuburnya Kemudian yang ke Delapan Akan Diberatkan Timbangan Kebaikannya Yang kesembilan Selamat Dari Keruntuhan Keruntuhan Dan yang kesepuluh Meningkat Derajat Derajatnya Jadi Kalau kita Merencanakan Berpuasa Di Bulan Tuh Hijah Dari tanggal Satu Sampai dengan Tanggal Sepuluh Bahkan Ada dua Hal yang Sangat Luar biasa Kalau tidak bisa Menjalankan Sepuluh Hari Minimal Anda Paling tidak Berpuasa Di hari Tarwiyah Dan Di hari Arofah Minimal Dua hari itu Anda manfaatkan Untuk Berpuasa Agar mendapatkan Sepuluh Keutamaan Dari Puasa Di bulan Dulhijah Demikian yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada kesalahan Kehilapan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh